Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, selamat pagi, selamat hari minggu, di minggu pagi hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan dan memuji muliakan nama Tuhan Doa dan harapan kami Bapak Ibu sederhana para pendengar diberkati dan dilindungi oleh Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan oleh karena itu kita berdoa Bapak di dalam sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan Kami pulih ada oleh karena kasih-Mu Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Murafilah pendengaran kami dan murafilah hamamu yang menyampaikan firman-Mu Sehingga kami semua yang mendengarkan pagi hari ini diberkati oleh Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya, amin, amin Bapak Ibu dikasih Tuhan, pembacaan firman Tuhan Yang tertulis dalam Matius 6, ayat 15 Matius 6, ayat 15 Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahan kamu Sedara dikasih Tuhan, jikalau Anda tidak mengampuni kesalahan kamu Kita bisa membayangkan jika Tuhan tidak mengampuni dosa kita Sedara dikasih Tuhan Siapa yang berani mengatakan bahwa Selama hidupnya ia tidak pernah berbuat dosa Tidak ada seorang pun yang benar Kata firman Tuhan Sedara Setiap kita sejak lahir sampai hari ini Sedara Pasti pernah berbuat dosa Sedara Nah apa yang akibatnya jika kita tidak mau mengampuni kesalahan orang Kesalahan kita, pelanggaran kita, dosa kita juga tidak akan diampuni 70 x 7 kali Pernah membaca atau mendengar Yesus berbicara tentang angka 70 x 7 kali Sedara dikasih Tuhan Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Kita baca dari Matius 18 ayat 21 sampai 22 Sedara Kemudian datanglah Petrus Dan berkata kepada Yesus Tuhan Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku Sampai tujuh kali Yesus berkata Bukan aku berkata kepadamu Bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali Juh kali Apa artinya angka tujuh puluh kali tujuh kali Sedara Suatu jumlah pengampunan yang harus kita berikan kepada seorang Yang terus menerus Biasanya manusia punya limit atau batas pengampunan Umumnya tiga kali sedara Setelah tiga kali tidak ada lagi maaf bagimu Kalau tujuh puluh kali tujuh berarti empat ratus sembilan puluh kali Suatu batas yang sangat banyak sedara Apa artinya angka besar itu sedara Tuhan sedang mendidik kita untuk memiliki hati pengampunan Hati yang seluas samudera Hati yang sebenar bentangan cakrawala Sedara John F. M. Nady Presiden Amerika Serikat Yang sangat terkenal itu berkata Ampunilah musuhmu Tetapi jangan lupakan nama mereka Apa arti perkataan ini sedara Kita diminta mengampuni Tetapi harus tetap mengingat pribadi mereka Jangan menghapus dari kehidupan kita Jangan melupakan mereka Kita harus tetap bersahabat dengan mereka Ada orang yang dengan terpaksa akhirnya rela mengampuni orang lain Tetapi sekaligus memutus hubungan melupakan orang itu untuk selamanya Ini bukanlah pengampunan yang sejati Ini bukanlah jenis pengampunan Yang diminta oleh Tuhan Mengampuni dari kemudian tetap menjadi hubungan baik Sedara dikasih Tuhan Mengampuni dan kemudian tetap menjalin hubungan baik Memang tidak mudah sedara Tetapi kita yakin dan percaya Kalau John F.M.D. bisa sedara Mengapa kita tidak Sedaraku dikasih Tuhan Kita berdoa Bapak di dalam sorga Pagi hari ini Tuhan Kami sudah mendengarkan kebenaran birmanmu Terpujilah Tuhan Termulialah Tuhan Kami Tuhan Kadang tidak sanggup untuk mengampuni Tetapi lewat kebenaran birman Tuhan pada saat hari ini Kami harus mengampuni Supaya Tuhan mengampuni kami Tuhan telah siap birmanmu Tuhan bagi kami Menjadi kekuatan baru Pengetahuan baru Terpujilah namamu Termulialah engkau Tuhan Berikan kami kekuatan Untuk kami dapat bisa mengampuni orang lain Mengampuni orang yang bersalah kepada kami Supaya kami Tuhan Dapat diampuni Oleh karena itu Tuhan pagi hari ini kami berdoa Biarlah kuasamu Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami Lewat pendengaran kami pada saat pagi hari ini Rohani kami dibangkitkan Hati kami dikuatkan Untuk kami dapat memberikan pengampunan kepada orang lain Untuk kami dapat memberikan Hati yang tulus dalam pengampunan kepada orang lain Sekaligus memberitakan birmanmu Sekaligus menjadikan mereka menjadi sahabatkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada banyak perkara yang tidak kami mengerti Oleh karena itu Tuhan Oleh karena itu Tuhan Berikanlah kami Tuhan Hikmat pengetahuan Yang daripada sorga Supaya kami benar-benar tulus Memberikan pengampunan ini Kepada sesama kami Pada orang yang menyakiti kami Karena lewat daripada itu Tuhan Kami mengerti Bahwa kuasamu bekerja Karena kau punya rencana Bagi seluruh umat manusia Tuhan Yesus Biarlah kami Tuhan Di dalam rancanganmu itu Untuk kami dapat menjadi seluruh berkat bagi orang lain Mengampuni orang lain Sekaligus kami dapat memberitakan birmanmu Bagi orang yang menyakiti kami Karena kami yakin dan percaya Bahwa dimana birman diberitakan Birman itu berkuasa Menggarap setiap hati Dan birman itu bekerja Terpujilah Tuhan Termudialah ke Bapak Pada saat pagi hari ini kami berdoa Untuk Bapak Ibu seluruh para pendengar Dimanapun berada pada saat pagi hari ini Tuhan berkati rohaninya Tuhan berkati jasmaninya Berikan kesehatan Berikan kekuatan Berikan kesembuhan Sembuhan jasmani Kesembuhan rohani Di dalam nama Tuhan Yesus Yang berkumul Dalam permasalahannya Tuhan berikan kekuatan jalan keluar Supaya mereka juga dapat menanggungnya Dan menyelesaikannya dengan Kasih Tuhan Kuasa Tuhan Bapak di dalam surga keluarga Lepas keluarga Yang mendengarkan program santapan rohani Pada saat pagi hari ini Di minggu pagi ini Tuhan berkati seluruhnya Dari anak-anaknya Dari cucunya, suami, dan istri Oma, 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 opa, opung Tuhan berkati Berkucilah namamu Tuhan Termudialah namamu Yesus Bagi hari ini Biarlah nama Tuhan Ditinggikan dan diagungkan Dimuliakanlah Tuhan Kal untuk selama-lamanya Haleluya Sama-sama kita dalam doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuluskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Terimalah berkat Tuhan Tuhan memberkati engkau Dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya Dan memberikan kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu Dan memberikan damai sejahtera Berkat dari Bapak Surgawi Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus Yang menyertai kita semua sekarang ini Dan sampai selama-lamanya Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Amin Bapak Ibu dikasih Tuhan Tuhan Yesus memberkati Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dan kita sudah berdoa Saya yakin dan percaya Bahwa perkara Tuhan Kuasa Tuhan akan bekerja Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan Selamat hari Minggu Dan selamat Menjalani gereja masing-masing Dan sampai berjumpa kembali Dalam renungan ini esok hari Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amin Amin Amin